Grup band The Massive kemarin justru bersiap bertolak ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah umroh bersama rekan satu band mereka untuk pertama kalinya. Satu band ini pertama kali ya. Jadi emang kita sudah meniatkan umroh bareng sama nomor satu band itu dari tahun lalu ya. Dari tahun lalu ketika kita merilis lagu Tola Al-Badru. Jadi Tola Al-Badru kita berkooperasi dengan Raif, penyanyi muslim dari Amerika dan saat itu emang wah kayaknya seru nih. Karena kebetulan kita juga belum pernah umroh bareng-bareng. Terus jadi Alhamdulillah hari ini kita berangkat, mudah-mudahan dilancarkan, gak ada halangan juga sampai ke Tanah Suci. Ini saat yang kita tunggu-tunggu ya. Kita bisa ke Tanah Suci bareng-bareng, kita bisa memanjatkan doa bersama-sama. Yang pasti ini jadi momen yang sangat, gak akan pernah bisa kita lupain. Karena ini kita pertama kali nginjek Tanah Suci, dimana disana seluruh umat Islam berkumpul disana. Persiapannya sih lebih ke fisik ya. Karena ini kita memerlukan fisik yang kuat. Jadi kita juga, yang pasti ibadahnya kan, kalau bisa jangan lepas ya. Dari tahajud, sholat wajibnya, itu gak boleh lepas. Kalau bisa kita disempatin terus. Makanya apalagi nanti juga akan ada ziarah. Ziarah ke tempat-tempat yang memang bersejarah. Seperti diturunkan Wahyu pertama kali ke Nabi Muhammad. Itu juga kan perlu tenaga juga untuk naik ke sana gitu. Mendapat kesempatan untuk bisa menunaikan ibadah umroh bersama, lalu kira-kira doa serta harapan apa saja yang akan dipanjatkan Rian dan kawan-kawan di Tanah Suci nanti. Doanya yang pasti yang baik-baik. Salah satunya ya itu, kita bisa terus bertama rezekinya melewat-lewat musik yang kita buat. Terus ya bermanfaat untuk banyak orang juga. Kalau doa-doa yang lain ya kita nanti dalam hati kita mungkin banyak banget ya. Listnya udah ada. Jadi ya memang kita sih pengennya spesifik doanya gitu. Kita pengen apa, pengen apa, pengen apa gitu. Terutama Gigi mungkin yang sudah harus menentukan pilihan wanita mana yang harus dia nikahi.